Hari kita itu mengelak terhadap perintahnya kedua orang tua Dan tetapi bapaknya tidak memperdulikan bagi yang demikian itu Karena bahwasanya menghendaki anaknya itu cepat sembuh Anak sudah durhaka, anak sudah tidak baik, anak sudah tidak nurut Tapi tetap saja bapaknya itu memanggilkan dokter Mengeluarkan uang, tidak masalah keluar uang, keluar duit Belikan obat, asalkan anaknya itu cepat sembuh Dan sesudah beberapa masa sembuhlah anaknya Sembuh sudah anaknya ini Sudah digigit kucing sembuh Ya tidak berani lagi sama kucing Kenapa pernah digigit Terus apa? Dan bertobatlah ia daripada kebiasaannya yang jahat Oh bertobat dia tidak mau lagi sudah memukul kucing Karena kucing tadi apabila dipukul dia itu bisa mencakar mukanya Bisa menyakiti kita, bisa menggigit kita Dan sakitnya itu patal Tidak bisa jalan di muka misalnya Muka kita luka, sudah dia tobat Dan dia berjanji akan bapaknya atas mengerjakan Atas mengerjakan selama-lamanya dengan segala nasihatnya Sesudah dia tahu kucing tadi menyakiti Pak, saya pak Sudah saya tobat Saya sudah tidak berani lagi sudah memukul kucing Saya sudah Apa namanya Saya sudah Maasik Saya sudah menurut Apa kata bapak sekarang? Emang kata bapak Kalau memukul kucing Kucing itu bisa melukain Sekarang sudah tahu buktinya Dia tobat Dia tobat sudah Dan tidak menantang ia akan bapaknya selama-lamanya Wow, Masya Allah Sudah kejadian seperti ini, tidak nantang Nak, jangan ngekucing Nak, jangan keluar Nak, jangan ini Nak, berangkat sekolah Berangkat Nah, enak kan seperti itu Supaya ia selamat dari segala gangguan Dan supaya hiduplah ia di dalam kelapangan Sudah maasik Sama kedua orang tua Berarti nanti dia hidupnya lapang Ada orang yang tidak mau maasik dengan kedua orang tuanya Tidak mau baik dengan kedua orang tuanya Akhirnya Akhirnya apa? Akhirnya dia itu mendapatkan penyesalan Ini Belajar tidak didengarkan Ada pelajaran tidak didengarkan Kerjaannya main Kenapa? Sebelum tadi Tidak ada Pak Ami dulu Hanyar saja Pak Ami Sudah belajaran Hanyar Pak Ami Hanyar pencing Orang siap-siap sebelum belajar itu Siap-siap sudah Kalau main Dan ada kata pencing Yaudah pencing ke sana Nah, cepat Nah, kemana? Bahya Ami Berataan Judulnya Sudah orang lu aja Sudah orang lu aja Anak-anak Ami berataan kah? Bopok lah berataan lah Ada popoknya Popok Terus Adab seorang anak terhadap saudaranya Nah ini Adab terhadap saudaranya Kan kita punya saudara Punya adik Punya kakak Bagaimana adabnya? Terus disini Bermula saudara engkau Dan saudari engkau Paling dekat manusia kepada engkau Sesudah ibu dan bapak engkau Saudara itu lebih dekat Sesudah ibu dan bapak Kalau teman Bisa pulang Pulang ke rumah dia Tapi kalau saudara Bisa tidur Sekamar Makan bareng Main bareng Ini cara adabnya Maka apabila engkau menghendaki Bahwa senang daripada engkau Oleh bapak engkau Dan ibu engkau Maka Beradaplah terhadap mereka itu Yaitu Bahwa engkau hormati Akan saudara dan saudari engkau Yang lebih besar Kalau sudah kita pengen Membahagiakan kedua orang tua Ya Kalau membahagiakan kedua orang tua Eh Kalau membahagiakan kedua orang tua Maka hormati saudara engkau Eh hadap sini Ya Hadap Maka hormati kedua Apa namanya? Kedua orang tua engkau Dengan menghormati saudara dan saudari engkau Saudara dan saudari engkau Apabila engkau menghormati Maka kedua orang tua Kalian itu akan merasakan Merasakan kebahagiaan Eh Hadap sini Eh ilham Kemana Sudah Sudah sini duduk aja Duduk 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 Hadap sini Hadap sini Hadap sini Muter Muter Dan engkau Kasih keduanya Akan sebagai Kasih yang Sebenar-benarnya Dikasihin Orang tua engkau Ya Adik engkau Saudari engkau Yang tua Maupun yang kecil Dan engkau turuti Akan segala Nasihat Keduanya Nasihatnya Kata kakak Dik Kemana Dik Mau main-main Habis itu Selesai main Dik Pulang Dik Kata ibu pulang Udah sore Wah kakak ini Kok merintahkan saya pulang Jangan seperti itu Kata kakaknya pulang Pulang Sudah Itu ada yang bagus Kalau sudah dia Apa namanya Kalau sudah dia itu baik Dengan adiknya Atau dengan kakaknya Nanti dia berkasih Kasih sayangan Ya Ada kata Berkelahi Yang pemainan Kudiliyakan Yang pemainan Kudiliyakan Eh Eh Adap sini Adap sini Ngerti lah Adap sini Adap sini Dengarkan Dan engkau kasih Keduanya Akan sebagai Kasih yang Sebenar-benarnya Dan engkau Turuti akan Segala nasihat Keduanya Dan engkau Kasih akan Saudara engkau Yang kecil Dan saudari Engkau yang Yang kecil Yang tua Ya itu Harus punya Saudara kakak Yang tua Ya Saudara kakak Yang tua Pukul Aja lah Kalau ada Bagaya Pukul Nah Pukul Dan Engkau Kasih Pula Keduanya Akan Sebagai Kasih Yang Sebenar-benarnya Sebenar-benarnya Dan Jangan Engkau Menyakiti Akan Keduanya Dengan Memukul Atau Menyumpahinya Jadi adik Jangan Dipukul Jangan Disumpahi Adik 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 Jangan Tidak Boleh Ya Jangan Tidak Boleh Kakaknya Juga Tidak Boleh Dengarkan Nanti Dipukul Dan Jangan 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 Memutuskan Serta Keduanya Atau Jangan Jangan Merusak Permainan Keduanya Karena Perbuatan Yang Seperti itu Membuat Marah Akan Bapak Jangan Ini adik Dibelikan Apa ya Mainan Yang Perempuan Itu Kayak Boneka Boneka Yang Kakak Dibelikan Mobil Terus Yang Kakaknya Itu Lihat Mainan Adik Yang Dipatah Lehernya Ditarik Tangannya Ditarik Kakinya Ditarik Terus Marah Adiknya Terus Adiknya Marah Diambil Mobil Mobilannya Bannya Dicopot Kepala Mobilnya Dilempar Semuanya Kelayar Tidak Boleh Seperti Itu Tidak Boleh Jangan Kita Itu Merusak Mainan Yang Lain Kalau Sudah Seperti Itu Nanti Apa Nanti Bapak Engkau Akan Marah Dia Belikan Mainan Itu Pakai Duit Terus Apa Pakai Duit Bukan Pakai Daun Pakai Duit Bukan Daun Itulah Senang Seorang Ayah Makanya Ada Satu Cerita Sayyidina Umar Sayyidina Umar Ini Punya Anak Sayyidina Umar Ini Punya Anak Laki Laki Terus Anak Laki Laki Ini Pakainya Sobek Sobek Pakainya Itu Sudah Tidak Bagus Laki Ngomong Kepada Sayyidina Umar Ya Ayahku Aku Ini Pakain Sobek Boleh Aku Minta Duit Boleh Aku Minta Uang Ketika Aku Berjalan Ketika Aku Kesini Ketika Aku Kesana Aku Itu Diolok Temanku Dengan Sebab Baju Aku Ini Sudah Tidak Lain